Ratusan pengungsi korban bencana longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, berbuka puasa di tempat pengungsian yang disiapkan oleh petugas. Ratusan pengungsi menempati Gor Desa Cibenda SDN Padakati dan SDN Cibenda I, akibat rumah mereka rusak diterjang longsor. Di bulan Ramadan ini, mereka tetap menjalankan ibadah puasa. Dan untuk pertama kalinya, mereka harus berbuka puasa di pengungsian. Menurut salah satu korban bencana, longsor, Tandar, mengatakan peristiwa longsor membuatnya sangat sedih karena rumahnya rusak parah hingga rata dengan tanah. Namun, meski demikian, ia mengaku bersyukur masih dapat menjalankan ibadah puasa meski dalam suasana bencana. Hal serupa juga turut dirasakan pengungsi lainnya, yakni Mina Nurlela, yang mengaku sedih karena harus tinggal sementara di pengungsian dan tak bisa berkumpul dengan keluarga di bulan puasa. Yang ini nih terutama nih, ya seneng, sama-sama gitu kan. Kalau pas bukanya ya seneng, tapi walau pas ingat kejadiannya ya sedih. Bapak ikut terdampak pak rumah, paling parah, habis rata sama tanah. Terus ketinggian banget, tinggal di rumah, di tempat pengungsian dunia. Tidak tubuh keluarga bareng, saya anaknya disitu di mertua. Yang tiga lagi, yang sate diambil disini sama selambik. Untuk kondisi rumah ibu sendiri gimana, bu? Rusak parah, bu. Saat kejadian ibu, terus lagi di mana, ibu? Saya juga sedang di rumah. Setelah di rumah ada orang lain keluar, lali-lali saya juga ikut lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.